Halo Sobat Sanwa, kembali lagi bersama saya Randi Adhia Cahya, Divisi Marketing Project PT Sanwa Pripep Technology. Hari ini di pagi yang begitu cerah, seperti biasa kami ada aktivitas loading material sandwich panel atap. Yang menarik, atap sandwich panel yang hari ini kita loading panjangnya 13 meter. Wow, atap ini melebihnya panjang standar pengiriman mobil umum di Indonesia. Biasanya kalau mobil-mobil di Indonesia kan untuk angkutan panjangnya hanya 12 meter. Ini atapnya 13 meter. Seperti apa proses loadingnya? Ikutin gue, kembali! Dengan pertimbangan dan hitung-hitungan yang matang, Aptap ini kita naikkan ke kontainer dengan kapasitas bug 12 meter. Tapi kita sedikit lebihkan ke depan, kemudian sedikit lebihkan ke belakang. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses loading baik. Proses material di atas truk ini tersimpan dengan baik, kemudian pada saat unloading nanti, material ini pun baik. Artinya, kita pastikan segala tahapan, segala proses loading dan unloading berjalan dengan baik. Sehingga material ini sampai di lokasi proyek, itu aman semua. Di momen yang baik ini, saya pun akan menjelaskan apa sih material sandwich panel, seperti apa produknya, tunggulan dan kelebihannya dari material-material, dan seperti apa. Ikuti saya, kembali! Di belakang saya ada sisa material, kumpukan yang akan ini nanti naik ke atas mobil. Sebelum material ini kita naikkan, sedikit saya jelaskan. Apa itu sandwich panel? Sandwich panel sendiri merupakan material, peganti material bangunan konvensional. Material bangunan konvensional yang seperti kita tahu, bata, hebel, kemudian atapnya ada yang atap dari tanah liat-tanah liat. Nah, material sandwich panel ini adalah peganti material konvensional dengan segala teknologi dan kecanggihannya. Nah, dinamakan material sandwich panel, karena material ini terdiri berlapis-lapis. Tepatnya ada tiga lapis. Lapisan yang pertama merupakan lapisan plat PPGL. Kita lihat seperti apa. Untuk bagian atap, lapisan yang pertama merupakan lapisan plat PPGL. Free Vantage Gel Volume Steel. Plat dengan finishing folder coating. Plat gel volume dengan finishing folder coating. Yang ini warna biru. Kita variannya untuk atap ada dua. Biru dan merah. Kemudian, lapisan kedua merupakan lapisan core material. Atau lapisan kinti dari material sandwich panel ini. Yang ini merupakan material IPS. Atau kepanjangannya Expanded Coaster. Apa itu Expanded Coaster? Expanded Coaster merupakan material stereofoam atau butiran-butiran stereofoam yang dipadatkan. Dengan tingkat kepadatan yang kami provide di angka 12 kg per meter kubik. Kemudian, lapisan terakhir. Ada di lapisan bawahnya. Itu adalah lapisan PPGL juga. Infantage Gel Volume Steel. Dengan finishing folder coating. Dengan kewarnaan white gray atau putih abu-abu. Warna ini biasanya dipakai untuk ding-ding sandwich panel. Dengan tiga lapis material sandwich panel ini. Sehingga sandwich panel ini sangat baik untuk pertama, mengikat seluruh ruang. Sehingga ruangan begitu adam. Kemudian juga hemat energi. Kenapa? Karena pencahayaan sangat baik. Dengan menggunakan sandwich panel, pantulan-pantulan cahaya sangat terang. Kemudian ketika siang hari panas, dia baik dalam memantulkan panas sepatah hari. Jadi material sandwich panel ini, kita sangat rekomendasikan. Terutama, kerumpukan untuk direct seat. Atau kantor-kantor untuk di project. Mesh karyawan. Kemudian untuk pabrik-pabrik, untuk workshop, material ini sangat baik karena membuat ruangan menjadi lebih adam. Kami, PT Sanwa Free Tech Technology, merupakan manufaktur spesialis pengembangan material-material sandwich panel. Jadi untuk Anda yang ingin ada kebutuhan material bangunan sandwich panel, jangan ragu. Hubungi nomor di bawah ini. Dengan saya, Randi Adi Acahya, Divisi Marketing, Sanwa Free Tech Technology. Sampai ketemu di loading-loading berikutnya. See you! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.